Halo teman-teman penggiat PLTS Berjumpa lagi dengan kita Berapa hari tidak mengudara Ini kita menyelesaikan banyak banget pesenan Yang masuk, ini masih antri puluhan set di belakang Jadi kita akan review satu persatu produk yang teman-teman pesan Ini ada beberapa Jadi kita mau menguji Inventor dengan kapasitas 10.000 Watt Ini pesenan Bapak Selamat Riyadi dari Indemak, Jawa Tengah Jadi ini mau diperuntukkan untuk Pamsimas ya atau Menghidupkan pompa submersible Berdaya kontinu beban pemakaian di 5.500 Watt Jadi kisaran 7 HP lah Jadi ini spek inverter yang diminta 10.000 Watt Sistem 48 Volt Menggunakan fitur Smart Power Inviter Nah Pak Selamat Riyadi ini juga sudah membeli panel surya Dengan kapasitas 540 WP sebanyak 24 piece Kalau tidak salah itu total di angka 12 KWP lebih ya Jadi perkiraan beban pemakaian itu perharinya Di atas 50 KWH Nah semoga dengan sistem PLTS yang ingin kita terapkan ini Untuk kebutuhan pemakaian Daya pompa 24 jam Dapat di handle oleh sistem PLTS yang kita buat Karena pompa ini hidupnya Tidak kontinu 24 jam Tapi 2 jam Hidup Untuk mengisi bak Kalau sudah kosong lagi baru hidup lagi Jadi kontinu itu Perhari di kisaran 7 jaman lah Nah ini kita jelaskan tampilan depan Kita menggunakan focusing ukuran 40 x 60 cm Disini sudah biasa kita jelaskan ya Ini indikator P-Inventor Yang ini adalah indikator PLN Disini ada menu Menu ini untuk sebagai acuan atau pengaturan kita ya Mau dia suite PLN berapa volt Serta Mau on lagi PLTS di berapa volt Sistem chargingnya mau stop di berapa volt Dan on lagi di berapa volt Serta untuk mantau Semuanya dari watt Beban pemakaian Juga kita dapat pantau Disini kita sudah konekan dengan jalur osiloskop Bisa dilihat Yang warna biru ini Adalah outputan dari Inventor Yang warna kuning adalah inputan dari PLN Jadi Kedua gelombang Dia sudah sinkron Sudah ketemu Nah sekarang kita akan coba Sistemnya ATS dulu Ini sekarang kondisi baterai Berada pada 49,2 Kita akan turunkan batasan bawah di 49 volt Oke 49 ya 48,9 Batasan atas kita buat 49 volt Kita akan lihat Sistem perpindahannya ini Apakah ini benar-benar sudah berjalan Oke ya Sudah sinkron Sudah berpindah ke PLN Kelihatan tidak untuk gelombang outputnya osiloskop Atau turunkan Ini gitu Oke Kamera dari situ saja Kita akan lihat Kita load beban Ini ya Kita kasih beban Nanti dia akan switch ke PLN saat tegangan sudah menyentuh Yang kita setting barusan Ini Dia akan switch Ini beban 600 watt Beban satunya Oke Beban 900 watt Ya Dia sudah berpindah ke PLN Sinkron Nah saat Beban berpindah Otomatis Tegangan baterai Dia akan naik Menyentuh setting atas kita Jadi dia Akan beralih lagi ke Inventor Jadi untuk perpindahan Sudah sinkron Coba lagi Ini ya Perhatikan gelombang output Ya Lepas beban Dia akan kembali ke inverter lagi Ya Oke Sudah sinkron Jadi switch on off nya Bisa dari menu Sudah biasa kita jelaskan Atau bisa dari tombol On off ini Untuk tampilan dalam Seperti ini Nah disini adalah Sistem ATS nya Ini OPWM Untuk kontrol ATS Dan kontrol Semuanya ya Ini otaknya Atau otaknya ada di PWM ini Untuk Kontrol sistem charging Sistem ATS Serta sistem Sensor suhu Dan lain-lain Nah ini Pojok kiri ini Ada tab Jadi ini untuk Tahapan charging kita Mau low Medium Atau high Terus yang ini ada MCB Ini MCB Menuju ke Sistem charging Jadi sistem chargingnya Atau travel charging ada di bawah ATS ini Jadi untuk sebagai Keamanan ya Mau kita offkan bisa Atau Misal-misal ada kerusakan di Sistem charging Jadi MCB itu Enggak trip Dari MCB pusat PLN Tapi Sudah nge-trip dari Sistem Yang masuk ke Charging ini Ini ada MCB Inventor Ini MCB PLN Ini kontaktor untuk Inventor Dan ini relay untuk Oversuite Antara kedua Sumber Tegangan ya Itu Menggerakan kontaktor Ini kontaktor PLN Yang ini adalah COS sebagai Oversuite Saat terjadi kendala Entah di sistem PWM Entah di kontaktor Atau roli Kita langsung bisa Bypass Turun ke bawah Jadi output yang keluar Itu langsung dari PLN Nah ini ada Dua MCB Yang kecil ini adalah MCB Bantu Soft Star Saat kita menggunakan Baterai Litium Livopo Yang memilih BMS Tentunya saat On pertama kali Baterai akan terjadi Protect Nah biar gak protect Makanya kita kasih Sistem Soft Star Cara ngidupinnya Cukup mudah Jadi Kalau belum on ya MCB utama Off dulu Baru ini kita On kan Kita tunggu 5-10 detik Baru kita On kan MCB yang besar Utama Setelah MCB besar utama On Kita baru turunkan MCB untuk Soft Star Untuk Kit Inventor Bisa dilihat Seperti ini Kita menggunakan Inventor Tipe Low Frequency Ini dilengkapi Dengan 32 MOSFET Ini sistem PWM Sistem kontrolnya Ada di bawahnya Serta untuk Trafo Turit Ini top Gedenya Sekini Gede banget ya Untuk Trafo aja Ini bobotnya 30an kilo Untuk Trafo aja Jadi ini tetap Full tembaga Karena kita juga Menjaga kualitas Apalagi Yang pesen ini Tahu Kalau Produk kita Jadi kita Meminimalis Untuk Terjadi Kerusakan Atau kendala Yang menyebabkan Komplain Ke kita Jadi sebisa mungkin Untuk sistem Serta kualitas Produk Juga kita Sempurnakan Di sini Terminal block Untuk jalur Baterai Sama Ini negatif Yang ini Baterai positif Jadi untuk Terkonek ke Baterai Sistem 48 Volt Yang bawahnya Ada terminal block Ini Output Dari Band Untuk Sistem Sirkulasi Udara Atau Pendinginannya Juga sudah Kita optimalkan Jadi kita Perhitungkan Ini untuk Beban induktif Yang memiliki Daya kejut Tinggi Serta Memiliki Beban kontinu Juga tinggi Jadi ini Daya kejutnya Pompak ini Bisa di 10 ribuan watt Makanya kita Terapkan Trafo Turoid Yang besar Dan Kit inverter Yang memang Mampu untuk Menanganin Beban Kejut Sebesar Itu Nah Untuk Kontinunya Itu Di 5500 Watt Tentunya Lumayan Berat Atau Lumayan Besar Kita juga Perhitungkan Untuk sistem Pendinginan Di Ruangan Mesin Ini Jadi Sistem Pendinginannya Saat posisi Standby Seperti ini Kita bisa Setting Jadi ini Ada kipas Yang kecil Ini Dia kipas Sirkulasi Posisi Kondisi Running Atau Pemakaian Biasa Nanti Saat Suhu Meningkat Atau Panas Nah Kedua Kipas Yang sebelah Sini Sama Sini Dia Baru Akan Muter Kenceng Nah Tentunya Di Semua Sistem Kipas Ini Juga Ada Pengaturannya Jadi Kipas Yang Standby Ini Mau Kita Buat Berapa Persen Muternya Tentu Biar Tidak Prisik Serta Kita Amati Panasnya Suhu Di Mesin Ini Serta Kipas Yang Gede Ini Dia Juga Akan Muter Saat Suhu Di Dalam Ini Menyentuh Berapa Derajat Oke Sekarang Kondisi Di Inventor Kita Akan Coba Load Beban Tapi Kita Akan Turunkan Batasan PLN Biar Nanti Tidak Switch Ke PLN Ini Auto Off Kita Turunkan Ke Bawah Ke 45 Takutnya Nanti Saat Kita Load Beban Dia Menyentuh Batasan Bawah Dia Akan Berpindah Ke PLN Dan PLN Kita Pasti Anjlop Karena Daya Kecil Ayo Marta Tupan Kita Load Beban Ini Pembacaan Di Osiloskop Gelombang Output Dia Adalah Inventor Ini Beban Bisa Kita Pantau Disini 1000 1000 1000 2000 2000 Nah Kondisi Baterai Kita Pun Ini Juga Udah Drop Ya Karena Ini Posisinya Panel Surya Tidak Njarging Karena Mendung Jadi Nanti Kita Lihat Kemampuannya Baterai Kita Ban 3000 4000 Watt Gelombang Dia Juga Masih Stabil Disini Bisa Kita Lihat 4000 Watt Naik Ini Tegangan PLN Kita Sangat Buruk 183 Jadi Gelombang PLN Dan Inventor Dia Tetap Mengunci Sinkron Jadi Saat Ada Perpindahan Dia Tetap Paslenya Sama 5000 Watt Tambah Lagi Baterai Sudah Jatuh Di 47 Volt Ini 5700 Tambah Lagi Nah Ini 8000 Naik Turun 6600 Stop Ya 6600 Baterai Kita Tinggal 46 Volt Jadi Udah Menyentuh Batasan Bawah Oke Seperti Itu Jadi Kita Baru Bisa Load Sampai Dengan 6600 Watt Karena Baterai Kita Bisa Dilihat Sendiri Tadi Sudah Menyentuh 46 Volt Jika Kita Paksakan Load Sampai 10 Watt Tentu Manti Baterai Kita Cepat Rusak Soalnya Ini Kondisi Cuaca Mendung Jadi Panel Surya Juga Tidak Produktif Semoga Kita Besok Bisa Keluangkan Waktu Untuk Ikut Instalasi Di Lapangan Dan Kita Akan Coba Langsung Di Lokasi Seperti Apa Hasilnya Jadi Nanti Sudah Terkonek Dengan Panel Surya Dengan Kapasitas 12 KWB Lebih Serta Kita Buatkan Sistem MPPT Untuk Sistem Charging Dari Panel Surya Sebesar Itu Yang Akan Masuk Ke Baterai Jadi Rencana MPPT Kita Menggunakan 6 6 60 Amper Untuk Baterai Nanti Menggunakan Lithium Atau Live Pompat Oke Mungkin Cukup Sekian Untuk Pengujian Unit Inventor Yang Dipesan Pak Ariyadi Dari Demak Jawa Tengah Semoga Video Pengujian Ini Sedikit Banyak Dapat Membantu Besok Untuk Instalasi Di Lapangan Yuk Kita lanjut Pengujian Yang Sesatunya Udah